dan ketika makan sahur tersebut dalam penelitian ilmu kedokterannya dengan makan sahur tersebut ada yang namanya niat kita niat ya para jamaah nah niat inilah yang merupakan program atau mindset dari otak kita agar tubuh menyiapkan program tubuh untuk berpuasa niat itulah programnya program otak diprogramkan ke bagian hipotalamus dan sebagainya diprogramkan ketika kita niat tersebut di waktu sahur itulah program otak di set diprogram bagaimana asam lambung supaya keluarnya sedikit kemudian diprogram hormon tiroid untuk metabolisme tubuh diturunkan supaya metabolisme tubuh ni turun pembakaran kalori pelan-pelan sehingga inilah yang menyebabkan seseorang ketika lagi puasa ini males marah karena marah itu butuh metabolisme yang tinggi naik semuanya tapi ketika puasa karena turun dia marahnya males kemudian diperintahkan juga supaya hormon insulin misalnya ditekan jangan keluar supaya tidak memancing lapar itu diatur ketika niat tersebut dengan niat tersebut membantu otak jadi malam harinya kita niat kita program set diatur agar supaya dihemat semuanya jadi kita kuat bahkan beberapa ulama menekankan sebenarnya makan sahur itu yang penting niatnya makanya ada hadisnya malam ya jemaah siap atau dalam riwayat dan lainnya malam yubayit barang siap yang tidak niat malam harinya falasya malahu tidak ada puasa baginya jadi yang penting niatnya itu niat kita mindset yang penting niat terima kasih